Oke coba lagi dengan teknik bulimbing ya Assalamualaikum langsung saja seperti biasa kali ini saya akan share pekerjaan yang mungkin akan sangat jarang saya temui ya yaitu pemasangan sebuah drain pump untuk memodifikasi saluran pembuangan air supaya bisa dilewatkan ke atas dalam ini saya lewatkan di atas pelafon ya dan kenapa juga saya harus repot-repot untuk memodifikasi ini ya karena memang tidak ada planning dari awal untuk pemasangan unit AC split ini ya jadi karena ada renovasi dan penambahan ruangan yang di-start-repot maka tentunya tiap ruangan juga membutuhkan unit AC ya sedangkan untuk saluran yang ke bawah juga tidak memungkinkan dibuatkan dikarenakan memang lantai sudah fix dan untuk ke kemar mandi juga jauh sedangkan kalau kita bikin kelihatan atau diekspos juga tidak enak secara statis ya oke ini saya sudah pasang untuk unit trendpump nya sebelum ini saya sudah review juga untuk trendpump ini ya jadi untuk water inlet dia menggunakan pipa atau selang dari fleksibel unit indoor AC ya sedangkan untuk water outletnya ini ini nanti saya akan pasang selang labrigan ukuran seperempat ini ya dan jangan lupa kita pasang yang insulasi juga untuk menghindari kondensasi ya untuk selang kita tancapkan di water outlet ini lebih aman kalau kita ikat ya dan dalam hal ini ini saya ikat dengan kabel tis supaya lebih kuat karena dia ada tekanan ya dan kemudian untuk catu daya listrik atau powernya ini nanti saya akan masukkan ke power indoor jadi harus diingat ini masuknya ke power indoor bukan di kabel kontrol atau kabel kabel kirim yang menuju ke outdoor ya dan untuk selang yang menuju ke plafon ini nantinya akan masuk ke sebuah paralon ukuran satu setengah dim jadi ini untuk yang diatas plafon memang saya kasih ukuran agak besar karena memang digunakan untuk beberapa unit AC yang memakai trendpump ini ya kira-kira ada ada lima unit AC ini ya dan jaraknya sekitar 25 meter jadi kalau kita pakai ukuran agak kecil takutnya nanti agak lama akan mengalami kebuntuan atau pembuangan yang tidak lancar ya saya kira untuk pekerjaan ini saya akhiri sekian saja semoga bermanfaat mohon maaf kalau ada kekurangan terima kasih dan Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati